Hai semuanya, selamat datang kembali di channel youtube ku Vivi Veronica Di video hari ini, saya ingin berbagi resep Cemilan dari tahu Dijamin rasanya mantul banget ya Langkah pertama, siapkan tahu putih Kemudian kita potong Potong bisa menjadi 2-3 bagian ya Untuk perkotaknya Boleh juga 2 Nah, disini langsung aja Ditusuk terlebih dahulu Menggunakan stick es krim Ataupun tusukan sate Ataupun sumpit Kita lakukan hal yang sama Sampai semuanya selesai Setelah semuanya sudah selesai Sisikan terlebih dahulu Kemudian siapkan wadah Dan masukkan 500 ml air putih Lanjut, tambahkan juga Kalua yang bubuk secukupnya Sedikit garam dan juga lada putih Dan ini semua diaduk rata Lanjut, disini Kita langsung aja Celupkan terlebih dahulu Menggunakan air yang udah kita buat tadi Ini kita celupkan Kita marinasi Lanjut, siapkan mangkuk Kemudian masukkan 175 gram Tepung tapioca atau tepung kanji Dan juga masukkan 175 gram tepung terigu Tambahkan sedikit garam Agar rasanya lebih gurih Kaldu ayam bubuk secukupnya Dan juga lada putih atau merica bubuk Ini semua kita aduk-aduk menjadi satu Terima kasih telah menonton Lanjut, tambahkan 325 ml air panas mendidih Wajib mendidih ya Jadi masukkan itu jangan langsung semuanya Ini langsung aja masukkan sedikit demi sedikit Sambil kita aduk sebentar Supaya tahu apakah kebanyakan atau udah pas Nah kalau misalnya sudah Ini bisa langsung teman-teman uleni ya Hingga kalis Jika sudah agak menghangat Kita langsung aja pecahkan satu butir telur ayam Dan semuanya ini kita aduk rata Terima kasih telah menonton Nah kita ulen sampai kalis seperti ini Setelah itu kita langsung aja Iris-iris daun bawang secukupnya Dan lanjut diaduk kembali hingga tercampur rata Setelah sudah ambil sedikit adonan Lalu kita bungkus tahu yang udah kita marinasi tadi Hati-hati ya Supaya tahunya gak hancur Ini kita bungkus-bungkus seperti ini Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Sampai jumpa di video selanjutnya Nah disini langsung aja rebus air hingga mendidih Tambahkan secukupnya minyak Supaya tidak lengket satu dengan lainnya Kalau udah cukup mendidih Disini langsung aja kita langsung rebus Rebus sampai mateng atau mengapung Setelah sudah matang Tiriskan dan juga diamkan hingga agak hangat Kemudian di wadah terpisah Pecahkan telur ayamnya Kemudian kita langsung aja Tambahkan juga kaldu ayam bubuk secukupnya Atau sedikit garam agar rasanya lebih gurih Lanjut tambahkan air putih secukupnya Dan langsung aja dikocok Kita kocok hingga merata Nah seperti ini Kalau misalnya udah ini bisa langsung kita goreng Di minyak yang udah panas Goreng sampai crispy dan juga keemasan Jangan lupa dibolak-balik sesekali Agar matangnya merata Setelah sudah matang Langsung aja ditiriskan dan juga diangkat Kemudian ini bisa langsung Diberikan saus seperti ini Dijamin rasanya enak dan super mantul Selamat mencoba kalian wajib banget cobain Terima kasih